Kuchisake Onna Urban Legend yang berasal dari Jepang ini menceritakan tentang seorang perempuan dengan mulut sobek yang memakai masker Kuchisake Onna akan menghampiri orang di dekatnya dan bertanya apakah ia cantik Jika orang tersebut menjawab ia, maka Kuchisake Onna akan membuka maskernya dan menunjukkan mulutnya yang sobek Black Eyed Children Urban Legend yang berasal dari Texas ini adalah cerita tentang anak-anak kecil dengan mata yang hitam Mereka akan mengetuk pintu atau jendela rumah warga dan meminta untuk masuk ke dalam rumah La Lorona La Lorona adalah perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya Karena itu, ia merasa sedih lalu menenggelamkan anaknya dan dirinya sendiri Hantu La Lorona sering dibicarakan terdengar sedang menangis dan mencari-cari anaknya Hantu Urban Legend yang berasal dari Meksiko ini juga dipercaya suka menculik anak-anak Mariane Bachmeier membunuh secara langsung tersangka pembunuh dan pemerkosa anaknya yang berusia 7 tahun saat dalam persidangan Tragedi ini terjadi pada tanggal 6 Maret tahun 1981 di Lubeck, Jerman La Doncella atau The Maiden merupakan seorang gadis remaja yang meninggal lebih dari 500 tahun yang lalu Ia dijadikan sebuah tumbal untuk para dewa atau ritual pengorbanan di pegunungan Andes, Argentina Saat ditemukan pada tahun 1999, The Maiden berada pada ketinggian sekitar 6.739 meter di atas puncak gunung dengan kondisi yang sangat dingin Ia juga mengenakan tunik upacara dan dihiasi dengan topi baja Selain itu, ditemukan sisa alkohol yang membuatnya tertidur dan mulutnya terdapat serpihan daun koka yang dikunyah suku Inka untuk mengurangi efek penyakit ketinggian Di awal tahun 1914, Departemen Kantor Post Amerika Serikat menerima paket pengiriman bayi yang dikenal dengan sebutan Male Baby Para bayi yang akan dikirim diberikan cap, kemudian dimasukkan ke dalam tas yang terbuka Paket jenis ini dikirim dengan penanganan khusus dan tentunya oleh tukang post yang terpercaya Beruntungnya, selama sejarah Male Baby ini, pengiriman mereka dapat diselesaikan dengan baik Hal unik ini terjadi karena di awal berdirinya kantor post ini, tidak ada aturan apa yang bisa dan tidak bisa dikirim melalui post Itulah sebabnya pengiriman bayi pada saat itu dilegalkan Jasa Male Baby ini hanya berlangsung sekitar tahun 1914 hingga 1915 Setelahnya, kantor post resmi melarang pengiriman manusia Kondon hantu wanita dengan pakaian serba merah ini menghantui Huntingdon College Yaitu sebuah sekolah berasrama khusus putri yang masih berdiri hingga saat ini Dikisahkan ada seorang murid pindahan dari New York yang bernama Martha Gadis ini sangat pendiam dan pemalu sehingga tidak memiliki teman seorang pun Martha dikatakan sangat menggilai warna merah Hingga setelah meninggal, Martha dikabarkan sering berkeliaran di asrama-asrama Huntingdon College Untuk memandang bintang Sosoknya dikenali dari pakaian serba merah yang masih dikenakannya hingga hari ini Kisah seorang wanita bernama Sumiyati Yang berasal dari kampung datang ke kota Makassar Seorang diri dengan tujuan ingin mengadu nasib Demi memperbaiki hidup keluarganya Namun nasib naas menimpanya Suatu malam ketika Sumiyati baru saja pulang kerja Tiba-tiba ia disekap oleh kawanan pemuda Yang kebetulan berpepasan dengannya di jalan Rantaran suasana yang sudah sepi Suara Sumiyati meminta pertolongan tak didengar oleh siapapun Malam itu Sumiyati dilecehkan kehormatannya Setelah kejadian itu Ia harus menanggung malu seorang diri Sampai tak tahan dan akhirnya gantung diri Karena mati penasaran Arwah Sumiyati menjelma menjadi hantu gentayangan Dan kerap mengganggu para pemuda-pemuda bejat Gunah membalas dendamnya Menurut legenda Lady in Red sering menghantui Fairmont Hotel Vancouver Yang merupakan hotel bersejarah yang dibangun pada tahun 1939 Dan sempat menjadi tempat berkumpul Bagi para sosialita di zamannya Konon Lady in Red memiliki kebiasaan berjalan-jalan Di lantai atas hotel dengan gaun merah elegannya Sesekali berhenti di jendela untuk menata pemandangan kota Seringnya Lady in Red menampakkan diri Membuat para pegawai hotel tak lagi ketakutan Hantu seperti ini merupakan arwah penasaran Yang menyimpan dendam kesumat dan sangat kuat Umumnya hantu-hantu merah adalah korban pemerkosaan Atau mereka yang meninggal dalam keadaan penuh amarah Kepada seseorang yang dibenci Mereka yang ingin menuntut balas setelah kematian Akan mencari lokasi yang paling terpencil di tengah malam Dengan pakaian serba merah Mereka akan membunuh diri mereka sendiri Dengan cara yang paling mengerikan Agar bisa terlahir kembali sebagai hantu merah Ternyata kisah mahluk mitologi ini pernah ditulis dalam kitab-kitab Islam oleh para ulama terdahulu Imam As-Sarkani dalam kitab Ajuwibah As-Sarkani Yang menyebut mermaid dengan sebutan Admiyatulbar atau manusia laut Mermaid termasuk dalam kelompok hewan sehingga haram untuk dinikahi Dan akan berkumpul menjadi debu bersama hewan lainnya di akhirat kelang Dari kitab Hayah Al-Hayawan Jilid 1 Menyebut mermaid betina dengan istilah Insanulma Dan mermaid jantan dengan istilah Saikulbar Keberadaan Putri Duyung dideskripsikan dalam kitab ini berada di Lautan Syam Salah satu ciri yang disebutkan oleh kitab karangan Syekh Sulaiman bin Umar Al-Shafi'i Tersebut adalah memiliki rambut yang terurai panjang berwarna kecoklatan Rambut Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja Sulawesi Selatan Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal Rambut Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal Jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambut Solo terpenuhi Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit Sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur Foto anak lelaki yang menggendong adiknya itu diberi judul Boy Standing at the Crematory Foto ini dipamerkan dalam pameran Ground Zero Foto tersebut diambil oleh fotografer militer Amerika Serikat Joe O'Donnell Saat Perang Dunia Kedua Setelah bom atom dijatuhkan di Nagasaki, Jepang pada tahun 1945 O'Donnell mengambil foto anak lelaki-lelaki yang berusia sekitar 10 tahun Yang berdiri tegak sambil menggendong adiknya yang sudah meninggal ke tempat kremasi Salah satu penyinta serangan bom atom Nagasaki bernama Masanori Murauka Mengenali anak lelaki-lelaki di foto itu Tetapi tidak tahu namanya Murauka baru berusia 11 tahun ketika bom dijatuhkan di Nagasaki Get out of the home, it sucks I've had enough I don't wanna feel the stuck Under Terima kasih telah menonton!